Intro Semakin kita menyukai diri kita sendiri Semakin sedikit kita seperti orang lain Itulah yang membuat kita menjadi unik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada Amin Seperti biasa dan biasanya lagi Di video kali ini tuh aku akan setiap kegiatan aku lagi ya Tapi di awal video aku akan menampakkan diri aku Teman-teman semua tau gak ini tuh aku mau kemana? Ya bener banget ini aku mau buang uang receh Jadi di rumahku itu banyak banget uang receh yang gak terpakai Yaudah lah aku buang disini Enggak-enggak persanda nanti dikirain serius Dan semua nanti pada kesini aku yang bobrok Oke disitu tadi tuh ada pak suami Ada temennya Ada aku anak aku Sama bibi aku Eh teteh aku ya Dan kami tuh mau nyumpang gitu Ini tempat saudara Dan ini pengantinnya Oh iya temen-temen ini tuh pengantinnya ceritanya tuh habis Di infus gitu sebelum akad pernikahan itu Selang beberapa hari Itu tuh kayak sakit gitu temen-temen Jadi hari ini katanya belum fit beneran Dan itu tuh kayak batuk-batuk yang ngokoh banget Masya Allah kasihan banget ya temen-temen Nah ini tuh sekitar jam 1 siang ada adegan yang tak terduga Pulang dari kondangan langsung inget pakaian belum dijemur Mari panjang pisan Terus udah harnaon atau mbak Udahlah balik ke topik utama Jadi pulang nyumbang Ini tuh aku jumur pakaian karena auto lupa Dan itu tuh ada bibi aku yang curhat gitu Malah panas-panas diajak curhat Masya Allah Kitar jam 1 siang temen-temen bayangkan Itu angin Sepoy-sepoy Panas-panas Tapi ini 2 jam aja udah kering gitu kan Jadi ini tuh bibi aku kemalah cerita Yaudah aku cerita juga Eh ternyata ada mama aku Ini mama angkat ya Jadi ini tuh ada mama aku muncul Ikut juga ngerumpi Seru ya kalo udah ngerumpi kayak gini Udah gak inget dosa Eh 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 Diam-diam Jangan ngomongin dosa Dosa aku masih banyak kayak temen-temen Hahaha yaudahlah abaikan aja Yang penting kita bisa memperbaiki diri Tapi ini gak ngomongin orang kok Ini cuma curhat gitu aja Oke temen-temen disini sambil nonton video aku yang lagi jemur-jemur Aku akan sapa-sapa temen-temen semua di rumah ya Keburu lupa Eh hai temen-temen semua di rumah Bagaimana nih kabar kalian yang baru berkunjung Yang baru menemukan channel sederhana aku Aku akan mengucapkan selamat datang ya Dan mari beri teman Semoga kalian semua suka Sehingga kalian semua berkenan Untuk menekan tombol like, subscribe Dan jangan lupa juga untuk ditekan tombol loncengnya Supaya temen-temen semua gak ketinggalan video terbaru dari aku Oke oke disini pagi hari ya Itu tuh sore harinya Dan ini pagi harinya Aku akan beraktifitas seperti biasanya Di rumah batas sederhana aku ini Semoga temen-temen semua gak bosen ya Nonton video-video aku yang seperti ini isinya Pagi hari ini ceritanya aku mau masak sayur yang gak pernah enak dimakan Kok bisa? Bisa dong karena ini namanya sayur asem Udah asem kok masih dimakan? Gak-gak bercanda Jadi sayur asem ini udah di kulkas ada 2 hari atau 3 hari ya Jadi udah agak busuk gitu Dan aku lupa gak buka dari plastiknya Oh iya temen-temen disitu tuh temen-temen tau gak Itu tuh apa ya namanya Kayak panci Tapi bukan panci sih Yang kecil itu loh Namanya periuk ya Kalau orang Jawa Teng ngomong Itu tuh dikasih sama ibu aku Katanya suruh buat apa-apa gitu disini Karena pak suami kemarin riku Kayak suruh masak di panci aja Yaudah oke itu aku buat masak aja Karena katanya itu tuh masak di magic.com Ataupun di kosmos Itu tuh gak enak gitu Rasanya kurang enak gitu ya temen-temen Katanya sih Tapi kalau aku sih kayak kurang rasa gitu Kalau masak di magic.com Kalau udah dihangetin Sorenya itu rasanya itu udah hilang Kayak manis-manis nasi itu udah gak ada Kata pak suami gitu Yaudah aku manut sama pak suami ya Murutin pak suami insya Allah dapat berkahnya Amin Jangan salfok, jangan pusing, jangan kemana-mana Karena aku bolak-balik kesana kesini Yang kayak riwuh ya Karena memang seperti ini ya Mam ibu rumah tengga Kalau pagi hari Ya masak ya, nyuci piring Yang ngurus anak Pokoknya serba dikerjain sendiri Kecuali ibu rumah tengga yang mempunyai ART ya Kalau aku tanpa ART bisa sendiri Masya Allah Dan itu tadi sayur asemnya Aku cuma kasih bawang putih, bawang merah aja Sama aku kasih asem Karena menurut aku kalau masak sayur asem Gak dikasih asem Rasanya kurang Disini tuh aku sambil-sambil nyuci gitu ya Kalau ada yang nanya Kenapa kok gak dihidupin itu sanyonya Mam Udah ada sekitar 5 harian Aku itu kalau mau cuci piring itu Ngadadak ngangkutan cair Cerita ya Jadi ini tuh aku saluran dari pansimas Nah pansimas disini tuh lagi rusak Ataupun sedang dalam pembenahan Tapi gak tau udah 5 hari kok belum jadi-jadi gitu Katanya kalau mau membenari Ataupun membenahi itu Harus ada dana 6 juta dulu gitu Jadi gak tau ini udah dibenerin Atau belum gak paham ya teman-teman Jadi kalau pansimas itu mati Yaudah gak bisa Kerat itu udah gak bisa Karena aku salurkan disitu Cuman kalau sanyo itu di jolang Ataupun di kolah aku Itu tuh gak disalurkan disitu Jadi masih hidup-hidup aja Oke mam disini aku lihat nasinya Udah matang belum ya gitu Jadi aku buka Sebenernya kalau masak nasi di panci Seperti ini memang sih boros banget Untuk gasnya Tapi memang rasa nasinya itu berbeda ya teman-teman Suami itu bisa bedain Mana ini dari kosmos atau dari panci gitu Jadi kayak ada yang beda gitu Jadi katanya masak aja di panci Biar enak gitu Oke siap Gerak jalan di tempat Gerak Serong kanan Serong kiri Apaan sih ya Kok sampai serong kanan Serong kiri ya Enggak Kalau siap gerak itu kan kayak Panduan Ataupun kayak ababa gitu Yaudah aku terusin aja Oke lanjut disini Aku goreng Cireng Ataupun aci digoreng Nah itu buatnya tuh Aku kemarin ada sisa nasi Aku sayang mau buang gitu Ketiap hari buang nasi Ya karena itu Nasinya itu kurang enak gitu loh Jadi kalau udah dihangetin Itu kayak udah layu Udah jadinya aku buat cireng ini Aci sama nasi gitu Aku bulet-buletin Maksud aku Aku campurin Kasih reko Kasih bawang putih gitu aja Dan ini aku lanjut Untuk cuci piring Dan cuci piringnya juga Ini aku Wadahin air ya Yang tadi aku bilang Seperti ini Aku udah beberapa hari Cuci piringnya Itu tuh kayak Menurut aku kayak susah gitu loh Yaudah tapi bersyukur ya Karena apa ya Kalau orang bilang Dulu belum ada seperti itu Sanyo bahkan nimba ya Zaman aku dulu kayak menimba gitu Tapi sekarang tinggal nyeteken Itu tuh kayak banyak orang yang ngeluh Tapi alhamdulillah Sekarang udah bisa canggih semuanya Urusan cuci piring udah selesai Tapi itu panci masih nangkering aja di ditunya Karena itu ada nasi yang masih nempel Dan bandel untuk dicuci Udah aku keemhala Biar merotol semuanya Dan seperti biasanya Sapu-sapu gak telat ya Temen-temen pokoknya selalu sapu-sapu Ngepel itu tuh kewajiban banget Buat temen-temen semua nih Disini lagi ngapain kegiatannya Udah makan, udah minum, udah mandi Udah masak, udah beres-beres Semuanya ditanyain Sambil nonton video aku yang lagi sapu-sapu Yang lagi beres-beres Ini tuh mainan anak balatak Hamanawahe Oke aku akan sapu-sapu temen-temen Semua di rumah yang selalu setia nonton video Aku akan mau cekan terima kasih banyak ya Karena atas dukungan kalian Video saya ini semakin berkembang Dan saya lebih semangat lagi Untuk membuat videonya tentunya Jadi yang suka dengan video aku Insya Allah nontonnya sampai awal Dari awal sampai selesai ya Jadi itu tuh sangat berpengaruh loh temen-temen Untuk channel kita Karena setiap orang yang nonton video kita Itu dari awal sampai akhir Insya Allah video kita itu Akan direkomendasikan sama youtube Jadi usahakan ya Kalau kita nonton video itu Dari awal sampai akhir gitu Biar channel temen kita itu berkembang Dan kalau nontonnya itu dari Misalnya 10 menit tuh videonya Cuman 1 menit atau 2 menit Itu tuh malah ngerusak retensi video kita gitu Jadi retensi video kita itu Kayak terdeteksi buruk gitu Karena yang nonton itu kayak gak suka gitu Masih bocil ini masih bobo Karena aku mau beresin kamarnya Katanya itu nanti aja yaudah gitu Aku biarin aja Itu sama bibinya ya Dan ini tuh udah aku keringin Baju yang tadi Eh maksudnya aku Udah aku puter Dan aku mau bilas-bilas Dan aku bilas-bilasnya di bawah gitu Biasanya kan aku disanyo Ataupun di pipanya itu Dan seperti yang aku bilang tadi Itu seluruhnya di pansima Jadi yaudah gak bisa gitu Karena mati Ini aku bilas-bilas manual Seperti ini ya teman-teman Kalau teman-teman semua Bilasnya di ember Atau di mana gitu Maksudnya di air mengalir Ataupun di ember Bilas 3 kali Dan ini tuh Cucian aku gak terlalu banyak Karena setiap hari Insya Allah aku usahakan Nyuci baju Karena risih ya teman-teman Kalau setiap hari tuh Baju numpuk Tapi dibiarin aja Yaudah aku Apa namanya Cuci setiap hari gitu Dan teman-teman Jangan salvox juga sama Laundry room aku ya Karena itu tuh bata Yang setiap hari dulu Maksud aku dulu Yang setiap hari Buat cuci piring Pokoknya aku semuanya disini Sebelum aku punya wastevel kan Jadi itu tuh kayak warnanya Itu tuh kayak Bulu buduk Tapi alhamdulillah disyukurin ya Karena insya Allah Ada rezeki kita bisa merenovasi Oke lanjut disini Aku mau cuci-cuci sepatu pak suami juga Karena kemarin habis dipakai Nanti takutnya Kalau ada job lagi Ini dipakai Dan belum dicuci Sambil nunggu pengering Itu tuh berhenti Aku cuci sepatu dulu ya Teman-teman Ingat dulu Waktu sekolah itu Paling mager banget Kalau nyuci sepatu di hari Minggu Ya enggak teman-teman Kadang-kadang Kalau musim hujan Itu cuma dilap yang putih-putihnya aja Masya Allah Jaman dulu Jaman dulu pokoknya Jaman dulu itu Kayak enak banget Diingat ya Karena Keadaannya Ataupun suasananya itu Masih kayak apa ya Enggak sama sekarang Kalau anak-anak sekarang Itu tuh taunya Cuman HP-HP Kalau dulu itu Nyuci baju Nyuci sepatu Itu tuh semuanya sendiri Diajarin mandiri Sama ibu aku Oke terima kasih banyak Video aku cukup sampai disini dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh